Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Alhamdulillah 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 Apa yang Sudah kita rasakan di dalam diri kita Peningkatan iman Seperti apa yang sudah kita rasakan Di dalam diri kita Karena di setiap Ibadah-ibadah yang kita lakukan Terdapat Sesuatu yang akan bisa membangkitkan Keimanan kita dan ketakuan kita Kepada Allah SWT Di bulan Ramadhan Tentunya ada Tuan kita ibadah Yang pertama Jumlah ibadah Di bulan Ramadhan tentunya akan bertambah Kuantitasnya lebih Daripada di bulan Bulan berikutnya Mungkin Kalau kita mentah kakuri Membaca dari ibadah-ibadah Yang kita lakukan di bulan Ramadhan Dari mulai jumlah Sujud saja sudah berbeda Dari mulai Jumlah sujud kita kepada Allah SWT Sudah berbeda Bagi yang selat terawet Tapi Anuntara terawet Bagi yang sudah melaksanakan terawet Kita tidak membicarakan jumlah terawet Mau sekelas Mau sekelas Mau dua tiga atau Mau dua Tarawet Tidur Widhir Bikilah bahasa orang Kalau tarawet sebenarnya dua tidur Kemana dua tidur Dua tarawet Tidur Ada yang mau sekelas Berarti delapan terawet Berarti delapan terawet Delapan terawet Tiga Fitir Mau sekelas Mau dua puluh tiga Mau berapa saja Yang penting Dia melaksanakan Solat Ibadah Di hadapan Allah SWT Intinya orang yang melaksanakan Solat terawet Solat Fitir Jumlah sujudnya Bertamah di mulai Ramadhan Belum ditamah lagi Ibadah-ibadah yang lainnya Yang sudah jelas Apa Ibadah yang jarang kita lakukan Di selain mulai Ramadhan Yaitu Ibadah kuat Ibadah kuat Ibadah kuat yang merupakan Ibadah yang sangat Diistimewakan oleh Allah SWT Tidak terbilang Tidak terhitung Pahala yang Allah sediakan Untuk orang-orang Yang melaksanakan ibadah kuat Beda dengan ibadah ini Ramadhan Siapa yang mengerjakan ini Maka dia akan mendapatkan Pahala segini Contoh di dalam Kolat berjamaah Ramadhan Siapa yang melaksanakan Kolat berjamaah Maka dia akan mendapatkan 27 gajar Dan para siapa yang melaksanakan Kolat berjamaah Maka rizkinya akan dimudahkan Para siapa yang Melaksanakan Kolat mitir Maka dia akan mendapatkan Mati dalam keadaan Husnul khawafiman Tetapi Di dalam melaksanakan Ibadah kuasa Dirahasiakan oleh Allah SWT Keutamaannya Rahasia-rahasianya Nilai pahalanya Dan Allah SWT berfirman Kuasa itu Untuk saya Dan saya sendiri Yang akan memberikan Pahala kepada orang-orang Yang melaksanakan Ibadah kuasa Itu adalah peningkatan Ibadah Yang selama ini Kita lakukan Di bulan Ramadhan Jumlah sejud Tertama Mungkin Di bulan Ramadhan Juga ada Tawahan Baca Quran Yang sebelumnya Tidak baca Quran Betul atau tidak Ya mungkin Yang sebelumnya Ada juga Baca Quran Tapi jumlah Lembarannya beda Ya Mungkin Semua yang ada disini Baik itu Bapak-bapak Ibu-ibu Kalau sebelum pulang Ramadhan Sehari Cuma Dua lembar Ya Istiqallah Setiap hari Baca Quran Dua lembar Mungkin Maksud Ramadhan Beda Lembarannya kan Tidak mungkin Dua lembar Pasti Minimal Tiga lembar Atau Minimal Lima lembar Minimal Setuju Ya Itu adalah Peningkatan Bagi yang Baca Quran Ya Tapi insyaallah Pasti Ya diantara Kita Sedikitnya Adalah Interaksi Dengan Al-Quran Di bulan Ramadhan Kemudian Di dalam Bentuk Jumlah Rokaan Sholat Juga Sudah Berbeda Kemudian Jumlah Etikah pun Apalagi Di An-Hawakir 10 hari Terakhir Di bulan Ramadhan Itu Jumlahnya Sudah Berbeda Ya Mungkin Kita kadang Ada Etikahnya Ada Duduk Di Mesinnya Ada Silaturahminya Seperti Kita Seperti Ini Ada Sanggunaan Anak Yantimnya Ini kan Nilai plus Yang Kita Lakukan Di Bulan Ramadhan Yang Jarang Kita Lakukan Di Bulan-Bulan Selain Ramadhan Intinya Di Bulan Ramadhan Ada Penambahan Nilai Ibadah Ada Penambahan Nilai Amal Salah Yang Kita Lakukan Di Hadapan Allah Sedangkan Setiap Ibadah Mempunyai Rahasia Masih-masih Yang Harus Kita Pertanyakan Kepada Diri Kita Masih-masih Yang Harus Kita Menghasabat Menafsi Meng Evaluasi Diri Apa Yang Bertambah Di Dalam Diri Kita Dari Nilai-nilai Positif Yang Kita Rasakan Dari Nilai Kita Masuk Beribadah Di Bulan Ramadhan 23 Hari Bukan Waktu Yang Sedikit Bahkan Sudah Lebih Dari Setengahnya Kita Justru Sebentar Lagi Akan Memasuki Sawa Akan Menghadapi Hari Idul Fitri Kita Sekarang Di Tanggal 23 Banyak Sekali Ibadah Yang Sudah Kita Lakukan Apa Yang Sudah Kita Rasakan Apakah Disitu Ada Peningkatan Rasa Takut Kita Kepada Allah Kepada Allah Nah Itu Yang Kita Pertanyakan Ya Kata Saya Habib Umar Ya Ashab Suwar Da Kula Surah Wadrub Haga Ya Tinggalkan Segera Bentuk Gambaran 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 Etika Gambaran Gambaran Kuasa Tinggalkan Tidak Perlu Itu Wadrub Haga Mendekat Kepada Kita Rasakan Hakikat Daripada Ibadah Buat Terasa Tau Dia Ada Perubah Dinah Diri Orang Di Awal Orang Buat Apakah Ada Rasa Takut Yang Bertambah Di Hadapan Allah Apakah Apakah Ada Rasa Iman Yang Bertambah Di Hadapan Allah Apakah Ada Nilai Takwa Yang Menjadi Tujuan Utama Yang Allah Wajibkan Kepada Kita Semua Untuk Menjalankan Ibadah Ibadah Kuat Wahai Yang Beriman Diwajibkan Kepada Kalian Untuk Beribadah Kuasa Sebagaimana Ibadah Kuasa Ini Telah Memawajibkan Kepada Umat Sebelumnya Tujuannya Adalah Supaya Dengan Kuasa Kalian Bertambah Supaya Dengan Kuasa Kalian Bertambah Berimanan Bertambah Rasa Takut Kepada Allah Itu Yang Harus Kita Jadikan Seperti Bahan Renoman Muhasab Batu Nafsi 23 Hari Berjalan Apa Yang Sudah Kita Dapatkan Di Hadapan Allah Hadirin Hadirat Yang Dimuliakan Allah Kita Sudah Memasuki Hari Sepuluh Yang Terakhir Intinya Banyak Kesempatan Yang Masih Allah Berikan Kalau Kita Sudah Mengevaluasi Diri Membaca Baca Diri Dari 23 Kebelakang Kita Tidak Ada Ibadah Yang Membuat Kita Bertambah Nilai Takut Nilai Iman Nilai Takut Kepada Allah Subhan Ada Tujuh Hari Lagi Ada Tujuh Atau Enam Hari Lagi Kesempatan Untuk Kita Untuk Mengejar Ketertinggalan Kita Selama Di Pulau Ramadan Apalagi Di Ashrul Awahir Banyak Anjuran Yang Menyuruh Kita Untuk Lebih-lebih Meningkatkan Amal Ibadah Kita Di Hadapan Allah Subhan Perkara Perkara Perlu Kita Perhatikan Di Hari-hari Terakhir Di Pulau Ramadan Yang Pertama Adalah Al-Iqtar Bina Solati Wadiyah Mile Memperbanyak Solat Dan Bangun Di Waktu Malam Memperbanyak Solat Dan Bangun Di Waktu Malam Itu Yang Pertama Mempaatkan Hari-hari Ini Mumpul Masih Di Pulau Ramadan Makanya Ramadan Ini Merupakan Nilai Yang Sangat Istimewa Yang Allah Berikan Kepada Umat Nabi Besar Muhammad Sallallahu Aleyhi Wadiyah Sallam Cuman Kita Tidak Semuanya Mengetahui Keistimewaan Apa Saja Yang Allah Mikinkan Di Pulau Ramadan Makanya Rasulullah Bersabda Kalau Saat Nainya Hamba Allah Mengetahui Ada Apa Saja Yang Allah Sediakan Di Pulau Ramadan Sehingga Semua Umat Akan Berharap Semua Bulan Setahun Bulannya Ya Ini Kalau Seandainya Umat Mengetahui Apa Saja Yang Allah Sediakan Di Pulau Ramadan Dari Keistimewaan Dari Keutamaan Dari Pahala Pahala Yang Diri Pancatakan Bistaya Umat Ku Akan Berharap Semua Isinya Semua Bulan Ramadan Ya Semuanya Tidak Ada Tidak Ada Muharram Tidak Ada Semuanya Pingin Ramadan Kalau Seandainya Kita Tahu Apa Saja Yang Allah Simpan Di Bulan Ramadan Karena Kita Hanya Sedikit Yang Kita Tahu Dari Bulan Ramadan Hanya Kita Sedikit Yang Kita Tahu Dari Keutamaan Keutamaan Yang Bersedia Dari Bulan Ramadan Sehingga Keinginan Tidak Ada Di Dalam Betul Adakah Diantara Kita Yang Tahu Semua Tahu Isinya Bulan Ramadan Adakah Ibu Semuanya Bulan Ramadan Tidak 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 Karena Sedikit Yang Kita Tertahui Dari Islah Ramadan Sedikit Sekali Yang Kita Tertahui Yang Allah Setiakan Di Bulan Ramadan Sehingga Kita Cepat Beres Di Bulan Ramadan Betul Apa Dini Yang Puasa Ini Biasa Setengah Maju Ke Matri Waktu Masya Allah Hayat Tukuk Berapa Jat Ditubuh Muka Itu Padahal Tidak Bagaimana Semana Allah Tidak Satu Bulan Selama Perasa Dini Tidak Kayak Di Bulan Bulan Sebelum Sudah Tidak 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 Apalagi Dibarangin Dibarangin Tidak Tapi Di Bulan Bulan Bagaimana 23 Hari Terasa Bagaimana Apalagi Dibarangin Dengan Ibadah Puasa Di Waktu Sahur Kita Harus Sholat Subuh Berjamah Antara Mau Tidur Dan Tidak Kalau Tidur Tak Untuk Sian Kalau Tidur Tidur Tetapi Kita Paksakan Semua itu Ada yang berangkat Ke Meneharifnya pada jarak rumahnya Yang jauh sehingga dia Selat suhu setelah itu Langsung berangkat Yang lain masih enak hidup Yang lain masih enak di atas kanturnya Kita masa bagian Yang jauh dari Meneharif rumahnya Mungkin habis suhu langsung Buat hidup Nyepel motor atau jalan Ya berangkat ke benar Itu termasuk perjuangan Yang kita lakukan di Bapak Ramadan Maka hal itu Sangat sulit kita hadapi Ya sangat berat kita hadapi Karena keutamaannya juga Sangat besar Allah sediakan untuk Umat Nabi Besar Muhammad Oleh karena itu Di hari-hari terakhir Mumpung kita Masih diberi kesempatan Jangan menunggu nanti bulan Ramadan Tahun depan baru kita mengbenar Ibadahnya Sekarang sudah berstatut 27 poin Ya berstatut Ini tidak kurang Setelah kurang Menjauh tahun hari Jangan ada berpikiran seperti itu Tahun depan kita belum tentu Masih ada Ini yang sudah Yang masih nyata 7 hari ini Kita perbaiki kualitasnya Kita memperhatikan Kesempatan yang masih Allah berikan Kepada kita Untuk memperbaiki 7 hari terakhir di bulan Ramadan Yang pertama Ikhtar Minasola Memperbaca solat Yaitu Selat Tarawih Perhatikan Selat Tarawih Tadi Selat Tarawih Ayu nama aku minimal Selat Tarawih Minimal Hiasi hari-hari Terakhir di Terawih Seperti apa Paksa kebukung Ayat Yang tadinya Tidak solat Tarawih Insya Allah Disini mah Ahli Tarawih Sadayana Ahli Tarawih Baik yang 11 Atau yang 23 Pokona ahli Tapi kalau misalkan Anda diantara kita Yang belum melaksanakan Tarawih Berbanyak nilai solatnya Kemudian Yang sudah Istiqor Tarawih Baik yang 11 Baik yang 23 Hiasi dengan solat-solat Kajat yang lainnya Solat Sunat yang lainnya Kalau misalkan Di hari-hari kemarin Bitirnya Cuma 3 Sempurnakan Di hari-hari terakhir Menjadi setelah Bagaimana cara melakukannya Setelah solat Tarawih Bereska Itu 23 rokaat Berarti Itu hanya 20 rokaat Tarawih 3 rokaat Solat Min Bitir Menuju ke sebelah Berarti kurangnya Berapa rokaat tadi 8 rokaat lagi Ini kereya Udah apa-apa Yang dimaksud oleh Hadis Rasul Sallallahu Tidak boleh ada Dua kali solat Witi di dalam satu malam Kalau seperti itu Kasusnya Tidak Dua kali Sekarang kita beres Karawih 23 Berarti Disitu sudah ada Witi Sudah ada Tiga rokaat Nanti Setelah Bangun Untuk Saur Sebelum Kita makan Saur Kita Tahajut Dulu Kita Niasat Solat Witi Jangan Witi Dengan Dengan 8 rokaat Untuk Penyempurnakan Setelah Yang Tidak Boleh Setelah Bangun Tidur Kita Solat Tiga rokaat Lagi Itu Namanya Dua kali Witi Menggedat Witi Yang Sudah Kita Lakukan Itu Yang Dimaksud Dengan Rauh Beruloh Dengan Apa Yang Disampaikan Lauh Beruloh Tetapi Kalau Bangun Tidur Menyempurnakan Jumlah Kesebelah Tinggal 8 rokaat Lagi Itu Tidak Jadi Ditambah Nilai Mentir Kemudian Yang Kedua Berusaha Untuk Mencari Malam Yang Malam Tersebut Adalah Malam Lebih Baik Daripada 1000 Bulan Yang Artinya Kalau Kita Ibadah Di Malam Tersebut Itu Ibadah Kita Lebih Baik Daripada 1000 Bulan Lebih Baik Kita Beribadah Daripada 1000 Bulan Lebih Baik Bukan Seperti Ibadah 1000 Bulan Tetapi Lebih Baik Dari 1000 Bulan Perhatikan Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala Inna Anzal Nahu Bi Laylat Al-Qud Wama Adra Kama Laylat Al-Qud Laylat Al-Qudri Mayrum Al-Bijar Malam Kodar Lebih Baik Daripada 1000 Bulan Yang artinya Kalau kita Membaca Kesedih Di Malam Tersebut Maka Kesedih Kita Lebih Baik Daripada 1000 Bulan Lebih Ya Bukan Sama Seperti Orang Yang Berkasih Selama 1000 Bulan Tetapi Lebih Dari 1000 Bulan Yaitu Malam Kodar Atau Yang Sering Ditersebutkan Malam Laylat Tul Kodar Kita Buru Laylat Al-Qudar Karena Laylat Al-Qudar Tidak ada Yang Tahu Tapan Keberadaan Dan Tidak Lalu Berapa Keberadaan Tapan Kenapa Laylat Al-Qudar Dirahasiakan Dari Umat Al-Qud Hikmah Supaya Umat Rasulullah Di setiap Malam Yang Mencari Kalau Laylat Al-Qudar Dipastikan Tanggal 23 Atau Malam 23 Seperti Tadi Malam Udah Ya Umat Rasulullah Nah Oke Karena Laylat Al-Qudar Diasiakan Maka Umat Rasulullah Dianjurkan Untuk Mencari Di setiap Malam Apalagi Di hari-hari Terakhir Di bulan Ramadhan Di sepuluh Hari Terakhir Laylat Al-Qudar Itu Banyak Kemungkinan Terjadi Bagaimana Jumur Ulama Mengatakan Yang Kebanyakan Ulama Mengatakan Bahwa Setiap Laylat Al-Qudar Banyak Terjadi Di sepuluh Terakhir Di bulan Ramadhan Dari Mulai Halam 21 Sampai Terakhir Kemudian Dari Sepuluh Hari Terakhir Ini Dirinci Wakti Layal Dan pada Malam Malam Ganjil Lebih lagi Dipastikannya Untuk terjadi Laylatul Padahal Malam 21 Ya Terlewat 23 Ibadah Bertepatan Malam Jumat Banyak Yang Menatakan Apabila Malam Jumat Malam Ganjil Terjadi Di malam Jumat Maka Besar Kepungkinan Di situ Adalah Laylatul Kodah Ya Mudah-mudahan Di malam Kita Dan Ada Kemungkinan Jatuh Pada Tanggal Malam Ini Tidak Tidak Harus Malam Kanjir Cuman Malam Kanjir Ini Prediksinya Lebih Banyak Ulama Yang Memprediksi Di malam Kanjir Masih ada Kesempatan Malam 225 Malam 27 Dan Malam 29 Oleh karena itu Di hari-hari Terakhir Mari kita Mempahatkan Untuk Mencari Malam Kodah Atau Mencari Laylatul Kodah Untuk Memperbanyak Tabungan Nilai Ibadah Kita Di hadapan Allah Subhanahu Wata'ala Ini Merupakan Khususia Yang Allah Berikan Kepada Umat Rasul Sallallahu Aliyah Sallam Ketika Rasul Mengadu Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Ya Allah Umat Umat Sebelum Umat Hatusan Tahun Bahkan Seribu Tahun Ada Tentunya Nilai Ibadah Mereka Lebih Banyak Daripada Nilai Ibadah Umat Umat Saya Yang Umurnya Mabay Sib Yang Umurnya Di Antara 60 Atau 70 Dan Sudah Jarang Masuk Ke Umur 80 85 90 Maka Allah Subhanahu Wata'ala Memberikan Keutamaan Para Kodah Ini Memberikan Keutamaan Laylatul Kodah Jadi Orang Yang Beribadah Di Malam Laylatul Kodah Seakan-akan Dia Sudah Beribadah Selama 1000 Bulan Kalau Satu Tahun Dapatnya Kalau Tiap Tahun Dia Mendapatkan Malam Kodah Berarti Banyak Ibadah Yang Dia Lakukan Yang Bisa Bisa Dibawa Untuk Menjadi Tampilannya Yang Akan Dipersiapkan Untuk Hari Besok Oleh Karena Itu Ada Beberapa Prediksi Ulama Yang Menyebutkan Bahwasannya Malam Laylatul Kodah Bisa Dilihat Dari Hari Pertama Terjadinya Bulan Kuasa Dikatakan Oleh Imam Al-Ghazali Dikatakan Oleh Imam Al-Ghazali Fahim Karena Awal Hu Yaw Muka Had Aw Yaw Bil Arbi Apabila Hari Pertama Bulan Ramadan Merupakan Hari Ahad Ahad Atau Hari Rahu Maka Laylatul Kodah Akan Terjadi Laylatul Pisri Wansri Pada Malam 29 Kalau Awal Puasanya Hari Ahad Dan Hari Rahu Dan Ditaun Ini Bukan Hari Ahad Dan Hari Rahu Kalau Seandainya Awal Puasanya Dimulai Dari Hari Seri Fahim Maka Laylatul Kodah Akan Terjadi Pada Tanggal 21 Malam 21 Dan Bukan Hari Seri Juga Tahun Ya Kalau Seandainya Hari Hari Pertama Di Bulan Ramadan Terjadi Pada Hari Selasa Atau Hari Jumat Maka Laylatul Kodah Akan Terjadi Pada Tanggal 27 Dan Bukan Hari Selasa Bukan Hari Jumat Juga Tapi Hari Ini Adalah Hari Kemis Kalau Seandainya Hari Pertama Bulan Ramadan Berawal Di Hari Kemis Maka Maka Laylatul Bukan Isri Maka Laylatul Kodah Akan Terjadi Pada Tanggal Pada Malam 25 Yaitu Malam Ahan Malam Ahan Sekarang Malam 24 Malam Nanti Malam Malam 25 Prediksi Imam Gozali Prediksi Imam Gozali Bahwasannya Kalau Hari Temis Hari Pertama Di Bulan Berawal Maka Laylatul Kodah Akan Terjadi Pada Malam 25 Prediksi Siapa Ini Prediksi Imam Gozali Bukan Prediksinya Hati Bukan Kenapa Bisa Dipakai Prediksinya Imam Gozali Itu Kembali Kepada Hati Kita Masih Masih Kondong Kita Dengan Imam Gozali Apalkan Kalau Kita Terpegang Tenggung Dengan Al-Quran Dan Hadir Saja Ya Kita Cari Setiap Malam Kita Cari Laylatul Kodah Di Setiap Malam Tetapi Kalau Kita Percaya Dengan Apa Yang Disampaikan Oleh Seorang Imam Al-Arib Billah Orang Yang Dekat Dengan Allah Yang Tidak Diragukan Kewalian Yang Tidak Diragukan Dengan Keiluannya Mereka Dibukakan Buka Siapa Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Mereka Dibukakan Nur Cahaya Cahaya Allah Sehingga Mereka Bisa Memprediksi Itu Kelebihan Yang Allah Berikan Kepada Mereka Dan Tidak Ada Kewajiban Kita Mengikuti Imam Ghazali Atau Mengikuti Imam Yang Lain Yang Penting Kalau Seandainya Di Dalam Permasalahan Ini Kalau Seandainya Hati Kita Condong Hati Kita Conjong Dengan Imam Ghazali Boleh Di Malam Kita Memperbanyak Ibadah Kita Jadikan Itu Malam Pergil Al-Quran Perbanyak Sodafo Perbanyak Wiridah Perbanyak Ibadah Ibadah Yang Lain Tetapi Ada Kemungkinan Juga Prediksi Menghubazali Salah Ya Soalnya Masih Ada Tanggal 27 Yang Mana Banyak Para Sahabat Yang Meyakini Bahwasannya Laylatul Kodak Terjadi Pada Tanggal Malam 27 Dan Ada Juga Yang Meyakini Bahwasannya Laylatul Kodak Terjadi Pada Malam 29 Yang Pada Akhirnya Di 10 Hari Terakhir Di Malam Malam Ganjir Sangat Dianjurkan Kita Untuk Mencarinya Untuk Beribadah Di Dalamnya Sehingga Ibadah Kita Tepat Pada Malam Laylatul Kodak Yang Akan Dihitung Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Akan Dianggap Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ibadah Yang Lebih Baik Daripada Seribu Kurang Itulah Di Antara Yang Harus Kita Perhatikan Di Hari-Hari Terakhir Di Bulan Ramah Kemudian Yang Berikutnya Yang Harus Kita Perhatikan Yaitu Terakhir Memperbanyak Membaca Kurang Yang Mungkin Hari Pertama Kita Lebih Semangat Baca Kurang Kadang Sampai Satu Juz Hari Kedua Tetap Satu Juz Hari Hari Kedih Mulai Berkurang Kualitas Kualitas Merotan Merotan Terakhir 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 Lima Lembah Terakhir Dua Lembah Terakhir 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 Mulai Lagi Mulai Lagi Kembalikan Lagi Semangat Di Sepuluh Hari Terakhir Ini Kesempatan Yang Sangat Luar Biasa Untuk Memperbanyak Membaca Al-Quran Kemudian Yang Berikutnya Banyak Banyak Meminta Al-Quran Kepada Allah Di Hari Terakhir Bulan Ramadhan Apalagi Dengan Sikot Yang Diwasiapkan Rasulullah Sallallahu Aleyhi Sallallahu Kepada Sayyidat Tuna Sayyidat Fatimah Kepada Sayyidat Aisyah Ketika Beliau Ya Rasulullah Kalau Seandainya Saya Menemukan Malam Kodar Apa yang Harus Saya Banyak Baca Apa yang Bacaan Apa yang Harus Saya Perbanyak Bacaan Maka Rasulullah Menjawab Bacalah Apabila Kamu Berada Di Malam Laila Kudar Atau Di Hari Terakhir Di Malam Bulan Bulan Buasa Di Malam Bulan Buasa Maka Perbacaan Kebacaan Allahumma Inna Kabun Karim Tuhib Bul Abwa Ba Bu Anna Ya Allah Sesungguhnya Engkau Adalah Tuhan Yang Maha Mulia Allahumma Inna Kabun Maha Bermah Abun Karim Ba Bu Anna Maka Maafkan Laha Minta Ampunan Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tolak Mampirah Min Allah Ta'ala Dengan Singkat Allahumma Inna Kabun Tuhib Bul Abwa Ba Bu Anna Allahumma Inna Kabun Tuhib Bul Abwa Ba Bu Anna Allahumma Inna Kabun Tuhib Bul Abwa Ba Bu Ya Kalau Mora Dengan Isyad Dulu Lebih Bagus Asyad Wala Ilah Naskar Mfirullah Naskar Luka Jannata Wana Udu Bik Amin Anna Allahumma Inna Kabun Tuhib Abwa Ba Bu Anna Ya Karim Kemudian Berikutnya Amal Ibadah Yang Perlu Kita Perhatikan Di Hari Hari Terakhir Iktar Doa Memperbanyak Doa Memperbanyak Menangkat Kedua 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 Tangan Meminta Kepada Allahumma Mampaakan Waktu Waktu Hijabah Seperti Waktu Ketika Kita Berbunah Waktu Setelah Solat Isyad Berjamaah Waktu Setelah Solat Madri Setelah Solat Tarawey Setelah Solat Subuh Waktu Waktu Nuhah Manfaatkan Ya Pokoknya Di waktu Waktu Yang Mulia Di Waktu Waktu Mustajah Berdoa Usahakan Tangan Kita Mengangkat Minta Kepada Allahumma Wata Dengan Bahasa Yang Kita Bisa Tidak Perlu Dengan Bahasa Arab Kita Punya Urusan Apa Punya Keinginan Apa Mintakan Di Hari Terakhir Insya Allah Kita Tidak Keluar Semua Keinginan Kita Di Ijabah Oleh Allah Subhan Wata Kemudian Berikutnya Musa Ada Tumpu Korok Bermudajir Banyak Banyak Membantu Orang Fakir Dan Orang Yang Memerlukan Hari Kesempatan Kita Untuk Meneluarkan Sedekah Membantu Kepada Fakir Miskin Membantu Orang Yang Memerlukannya Dengan Soda Koh Harta Kita Tidak Akan Bermurah Kata Rasulullah Sallallahu Layak Busul Marfi Sodara Baryazdar 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 Sodara Tidak Akan Mengurangi Harta Baryazdar 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 Akan Tetapi Harga Dengan Isidat Akan Bertambah Bertambah Dan Bertambah Apalagi Sodara Yang Kita Keluar Dikulat Insya Allah Harta Kita Akan Dilipat Dan Data Akan Diberikan Dilaik Pertahan Oleh Allah Kemudian Yang Berikutnya Atau Yang Terakhir Yaitu Silatul Rahim Kita Jaga Silatul Rahim Kita Sambung Silatul Rahim Di Hari-hari Terakhir Di bulan Ramadhan Ini Sehingga Kita Bisa Beraih Keuntungan Yang Besar Yang Allah Sediakan Untuk Umat Nabi Besar Muhammad Selamat Salam Di Bulan Ramadhan Hadirin Hadirin Yang Dimulihakan Allah S.W.T Mudah-mudahan Kita Semuanya Yang Hadir Di Tempat Ini Begitu Juga Mudah-mudahan Semua Allah S.W.T Memberikan Kita Rahmat Allah S.W.T Memberikan Kita Mahfirah Dan Mudah-mudahan Allah S.W.T Mengijabah Segala Doa Doa Kita Mengijabah Segala Harapan Harapan Kita Memudahkan Semua Hajat-hajat Kita Dan Mudah-mudahan Kita Di Istiqamah Dan Menjadi Ahli Ibadah Ahli Amal Soleh Rajin Beribadah Rajin Menjalankan Kewajiban Kewajiban Yang Diwajibkan Sehingga Kita Mempunyai Kedudukan Yang Tinggi Dihadapan Allah S.W.T Mempunyai Kedudukan Tinggi Dihadapan Nafi Besar Muhammad S.W.T Sehingga Banyak Sesuatu Yang Kita Sediakan Untuk Bisa Kita Bawa Di Yawmi Badir Kembali Lagi Kepada Ayat Yang Disampaikan Oleh Allah S.W.T Ya Yuh Zadina Aman Tahu Allah Wal Tar Wal Tendur Nafsul Mah Dapat Dikat Wahai Orang Orang Yang Beriman Bertakwalah Kalian Semoga Kepada Allah S.W.T Dan Tidaknya Mempersiapkan Dari Setiap Diri Kita Masing-masing Untuk Hari Jatangan Datang Hari Akhirat Mempersiapkan Dengan Amal Soleh Bersiap-siap Dengan Menjalankan Ibadah Dihadapan Allah S.W.T Amin 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 Ya Allah Ya Rabbul Alhamdulillah Mungkin Ini Saja Yang Bisa Saya Sampaikan Karena Sebentar Lagi Akan Memangkuti Waktu Muka Mungkin Masih Ada Beberapa Lagi Kegiatan Ya Dikutukkan Sampai Disini Mudah-mudahan Bermanfaat Untuk Semuanya Kampil Khusus Untuk Saya Pribadi Dan Untuk Bapak Bapak Dan Ibu Semuanya Amin Wassalamualaikum Warahmatullahi 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 Warahmatullahi